Selamat pagi semuanya, hari ini Kemos memiliki beberapa exercise, jadi dia tidak bisa menikmati kami. Ya, tidak apa-apa, sudah dibuka Mr. Pony ya. Kita terima kasih sama Mr. Pony. Sekarang Miss mau teruskan untuk kelas hari ini. Ada yang mau ditanya teman-teman? Ya, belum ada ya. Oke, sekarang Miss will review a little bit. Continuing the direct-indirect ya. Teman-teman sudah tahu belum dalam tiang yang kemarin link-nya? Ya, kalau yang masih bingung, nah ini boleh lihat ya. Cukup jelas? Sebentar ya, gincin dulu. Jelas ya? Oke, thank you Caroline. Kita lihat yang ini. Kemarin rumusnya masih ingat ya, direct-indirect. Kalau yang di sini, I have a new car. Jadi untuk yang indirect-nya, jangan lupa yang present time diganti ke apa? Teman-teman, masih ingat? Federik, mau angkat tangan nih, mau jawab ya? Bentar. Gimana, Federik? Halo, Federik. Ya, Federiknya tidak ada. Bentar ya. Ya, oke. Bapak-bapak nih, kita lihat dulu di sini ya. Yang present time kamu harus ganti jadi past time. Ingat ya, present become past time. Di sini kamu lihat, live become live. Nah, kalau present continuous juga sama. Present jadi past, jadi past continuous ya. Present perfect jadi past perfect. Ya, nah kemudian di sini present perfect continuous jadi past perfect continuous. Ya, pokoknya present past, nanti bentuknya apa aja di belakang tetap mengikuti sama. Oke, nah kalau udah past 10 gimana? Nih, arrive. Sudah past 10 ya. Past 10 ganti jadi past perfect. Oke, ditambah hat, tambah petri. Nah, ini will jadi would. Sama, can jadi quote, same. Ya, is and are di sini jadi worst word, tambah going. Tambah ing, tetap ya, going to ya. Nih, must jadi have to. Kamu lihat ya. May jadi might. Shall jadi should. Will jadi would. Oke, nah di sini ada say sama tell. Teman-teman udah tau bedanya apa say dan tell? Siapa yang mau volunteer, mau jawab? Nih, malu-malu nih. Gak ada famous tuh, gak ada yang angkat tangan ya. Ayo, Federick ya. Federick, miss unmute ya. Nah, Federick. Good afternoon. Good afternoon. Ya, how are you today? I'm fine, thank you. And you? Ya, I'm fine too. Thank you, Federick. Now, I want to ask you what is the difference between say and tell. Can you tell the difference? Sorry, sorry, sorry. Can you tell the difference between say and tell? Kamu bisa membedakan say dan tell bedanya di mana? Ada teman-teman yang... Say, say. Say, bicara, tell, memberi tahu. Ya, say, berbicara, tell, memberi tahu. Kalau bahasa Inggrisnya, Indonesia-nya kok mirip-mirip ya. Memberi tahu sama tadi berbicara. Nah, say di sini biasanya, ya. Ya, thank you ya, Federick ya. Ya, thank you. Ya, thank you. Ya, say di sini, seperti yang tadi Federick bilang, berkata, maksudnya bisa juga memberi tahu, tapi dari sisi dari pembicara memberi tahu. Kalau tell itu memberi tahu dan apa ya, memberi tahu untuk seseorang melakukan sesuatu, tell. Kalau say hanya seperti ini ya. Nanti ada latihannya ya, apa bedanya say dan tell. Jadi, kalau secara penjelasan, takutnya kurang bisa dimengerti. Jadi, mungkin baiknya nanti kita latihan ya. Say sama tell. Misalnya ya, kalau... Oke, Miss tanya Federick dulu ya. Federick, sambung ya. Federick, bisa tolong bikin kalimat untuk say dan tell. Jadi, bantu pengertian teman-teman juga ya. Bikin santan ya, Miss. Ya, bikin santan say dan tell. Tunggu. Tunggu, Miss. Tunggu bentar, tunggu bentar. Ya, Miss bantu ya. Say and tell this one. Nanti ada kuisnya. Nah, kita kuis aja deh langsung. Say and tell kuis ya. Oke, udah kelihatan belum Federick? Langsung mulai aja ya, Federick ya. Nomor satu. Di sini ada 10 soal. Berarti kamu mau berapa nomor? Dua aja. Dua aja. Oke. Kalau tell bisa juga told. Udah past 10. Say jadi say. Ya, apa-apa ya. Nah, yuk nomor satu. Oke, Miss. Antoni blanked that he was hungry. Antoni said that he was hungry. Terus, kalau nomor dua, Tara. Tara, Tara, tell me that you were ill. Benar. Coba dari yang contoh yang kamu udah jawab, bedanya di mana? Yang satu say, yang satunya told. Menurut Federick, bedanya di mana? Langsung beda di mana, Miss? Iya, kapan kamu pakai say, kapan kamu pakai told atau tell. Say, kan bentuk past 10? Iya, benar. Past 10. Yang satu press, ya ini kan past 10. Benar, dua-duanya past 10. Tapi kenapa kamu bilang say, bukan told? Antoni told that he was hungry. Kenapa kamu bilang say, bukan told? Nah, ini kenapa kamu bilang told, bukan say. Nanti Miss tanya ya, sambil kamu mikir dulu, oke? Oke. Perhatian ini ditanya lagi. Do you want to choose a friend? Oke. Boom. I choose. I choose. Tarita, please. Tarita, oke. Terima kasih ya, Federick. Tarita. Bentar ya. Oke, Tarita. Halo, Tarita. Selamat pagi, Nguan. Halo, Miss. Ya, bagaimana kamu hari ini? Aku baik-baik, Miss. Ya, Tarita. Ya, sambil kita break the quiz ya, tentang say and tell ya. Kamu continue untuk nomor 3 dan 4, oke? Oke. Oke. Oke, yuk, nomor 3. He tells everybody that he's French. Tell. Tell ya, bentar ya. Nah, terus nomor 4. He told me that he was hungry. Nah, kamu juga tolong nanti dijawab. Menurut kamu bedanya apa say, kenapa pakai say, kenapa pakai tell. Oke, Tarita. Oke. Tanya lagi ya. Thank you, Tarita. Do you want to choose a class? Yes, please. Please. All right. Who should I pick? Who do you choose? Siapa namanya? Siapa namanya? Temen yang dipilih? Leah, please. Leah. Oke. Thank you, ya, Kalita. You're welcome, Miss. Oke. Halo, Leah. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Please continue number 5 and 6. Number 5, the doctor said she had to exercise more. And then, number 6. For number 6, that's a great idea. She said. Oke. Ini juga, Agnes, minta bantuan ya. Menurut kamu bedanya, save di mana, talk di mana. Oke? Oke. Ya. Do you want to choose a friend? I will choose Reiko Audrey. Okay. Thank you, ya, Leah. Reiko Audrey, please. Hello, Miss. Hello. How are you, Reiko? I'm fine. Good. Oke. Reiko, continue. Number 7 and 8. His mother always says, be careful on you. Oke. Number 8. He's 9 years old and still can't say the time. Can't what? Sorry. Say. Say. Say the time. Ini sepertinya bukan say ya. Karena waktu itu bukan hanya dibicarakan, tapi diberitahu. Oke? Jadi tell ya. Iya. Oke. Nanti minta, tolong pengertian menurut kamu bedanya say dan tell apa? Reiko. Setelah Miss, habis sesi ini akan ditanya. Oke? Oke. 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 Kamu mau pilih teman? Boleh. Siapa? Tirza. Tirza. Oke. Thank you, ya, Reiko. Terima kasih, Miss. Amen. Good afternoon. Good afternoon, Miss. Yeah, Tirza. The last two numbers for saying and telling. But his father told him to stop telling lies and to tell the truth. Oke. Next, number 10. How do you know what he's saying isn't true? Saying, ya. Saying atau telling? Saying. Sayin. Oke. Kita cek, ya. Nah, kamu udah tahu belum, Tirza, untuk menurut kamu bedanya say sama tell apa? Say itu kayak kalau misalnya kita membicarakan sesuatu, tapi kalau tell itu kita memberitahu sesuatu. Oke. Nah, ini semua 100, ya. Very good, teman-teman. Yay. Thank you, ya, Tirza. Oke. Tanya yang tadi dari Federik. Federik. Ya, thank you, ya. Tirza sekarang, Federik. Ayo, Federik. Menurut kamu, what is the difference saying and telling? Suaranya nggak kedengaran, ya. Ya, Miss. Kenapa? Kenapa? Yang tadi yang Anis mau tanyain, menurut Federik, bedanya dengan saying dan tell. Atau say, tell, say, tell, gitu. Saying and telling. Ya, say itu, apa tadi yang kamu bilang, berbicara, ya kan? Say itu berbicara. Atau berkata. Kalau talk? Kalau itu memberitahu. Memberitahu. Oke, jadi ada tambahan pengertian lain nggak, selain itu? Ada? Ya. Nggak ada. Oke, kalau gitu udah ya. Cukup jelas ya. Thank you ya, Federik. The next one is Talita. Ya, Talita, bisa tolong kasih tau Miss pengertian kamu seperti apa? Bedanya say dan tell. Halo, Talita. Halo, Miss. Oke. Can you tell me what is the difference? Say and tell. I don't know. You don't know? Tapi ngerti nggak kalau disuruh isi? Pakai say, yang mana tell, yang mana ngerti nggak? For some reason, I know how. Oke, for some reason, you know how. Oke. So, you just know it ya, without the definition. Ya. No problem. So, it's okay ya. Yang penting pengertiannya kamu bisa ngerti, walaupun susah untuk menjelaskan. Oke? Oke. Oke, thank you ya, Talita. Next one is Leah. Leah, just now. Hello, Leah. Yes, Miss. Yeah. Can you tell us what is your understanding about the difference say and tell? Well, probably like, say, the word say is used in direct speech, while tell also used in direct speech, like, to give instruction. And then, yeah. Yeah, both can be used for indirect, okay? Say and tell can be used for indirect. Dua-duanya bisa dipakai untuk indirect. Tapi, what is the main difference? Apa perbedaan utamanya? I don't really know, Miss. Oke, oke. Sarah, Miss, dengan sharing ya, dari pengertian yang Miss pengami juga, say itu seperti mengatakan, seperti dari direct ke indirect kan memang ada yang berbicara dan berkata seperti ini. Kamu misalnya pakai say. Tapi, told itu memberitahu. Misalnya, he told me that, berarti ada orang ketiga, ya. Kalau say juga sama sih, say juga ada yang dia berkata begini. Nah, told itu lebih seperti membuat seseorang itu untuk mungkin ada pesan sesuatu, gitu. Kalau berkata itu tidak. Jadi, seperti, oh ya, saya berkata hari ini cuaca baik. Nah, itu saya berkata. Tapi, told itu lebih seperti dia memberitahu saya kalau, contohnya apa ya, yang ini ya, told di sini. Nah, cannot tell the time. Jadi, kita tidak boleh bilang say the time. Nah, telling the truth. Memberitahu hal-hal yang baik. Nah, ini juga ya, say. Say isn't true. Nah, kita untuk lebih jelasnya, coba ya. Kita lihat dari definisi say and told. Tapi, yang untuk latihan, kalian tidak paham ya. Maksudnya, apa, bagaimana membedakan. Nah, say untuk communicate information or opinion. Kelihatan, kan? Kelihatan, tidak? Oke. Ya, kelihatannya di sini ya. Untuk memberitahu, say untuk communicate informasi, opini, dan perasaan. Call tell untuk memberitahu sesuatu ke seseorang secara tertulis, apapun secara lisan. Ya. Oke. Jadi, kalau gitu, tadi Reiko juga mungkin kurang lebih sama ya. Kalau gitu, Miss langsung ke latihan. Karena ini di penjelasan ini kan ada, ada say and tell. Jadi, kita bahas tentang say and tell. Jadi, kepanjangan ya. Thank you ya, teman-teman. Nah, ini setelah say and tell. Nah, di sini udah umumnya say ya. Kalau kita untuk memberitahu, he told me, he was going to call Ellen. Jadi, dari si orang ini, dia bilang, bisa nggak kita pakai he say that? Bisa. Bisa-bisa aja kan. Sebenarnya nggak ini ya. Pokoknya, tog memberitahu kalau say berkata. Itu aja yang membedakannya. Direct dan indirect di sini juga ada membedakan untuk waktu. Kalau misalnya kita bilang tomorrow, indirectnya gimana? Kamu harus rubah. The following day. Jangan tomorrow juga ya. Ingat ya. Karena di sini kalau dalam cara grammar, kamu nggak ganti, bisa disawarkan. Oke, the following day. Yesterday jadi apa? The previous day. Atau the day before yesterday. This afternoon, this jadi that. Last week jadi the previous week. Nah, itu perubahan waktu. Nah, terus kalau misalnya untuk pertanyaan bagaimana? Untuk pertanyaan ya. Kamu tidak boleh dalam pertanyaan juga. Tapi di sini, misalnya do they live here? Jadi kita pakai if. If they, pakai past tense. Present jadi past. They live here. Oke. Nah, where do they live? You ask me where they live. Nggak pakai where did they live. Bukan ya. Where they live. Langsung dalam bentuk yang format affirmative, yang positif. Ini juga sama, where are you living? Bukan when, when were we living. Tapi, when we were living. Nah, terus how will they get there? Bukan di sini. How would they get here? Bukan, tapi how they would get here. Jadi pertanyaan tetap ada pertanyaan how dipakai, tapi setelah pertanyaan itu yang dirubah subjeknya muncul duluan. Baru nanti ada will, would, atau tenses-nya mengikuti. Ya, kalau untuk yang order atau request, cuma ditambahin two aja. Call me back later. Jadi, he told me to call you back later. Jadi, ini cuma ditambahin two. Ya, untuk yang order. Request juga ya, sama. Tambahin two juga. Nah, kalau do not, kita jadi not two. Di sini ya. Oke, sekarang kita coba ke latihan. Latiannya yang di sini ya, ada. Siapa yang mau duluan, boleh angkat tangan ya. Oke, sekarang Miss pilih yang tadi. Reiko, udah ya. Reiko nanti ya. Pilih run dulu teman-temannya. Hermione and Colleen, please. Hi, Miss. Hi, Miss. Hello. How are you today? I'm fine, Miss. And you? I'm fine too. Thank you. Oh, bareng berdua hari ini. Ha-ha, Miss. Oke, sekarang Miss mau tanya ya. Yang tadi penjelasannya agak bingung atau enggak? Jelas gak ya? Jelas, Miss. Oke, bagus. Sekarang coba latihan ya. One person, two numbers. Satu orang, dua nomor. Oke? Oke, Miss. Biar nomor satu, please. She said I won't have enough time to finish the job. Miss. She said that... Hi. Eh, sorry, bukan I lagi. I-nya itu diganti namanya? Was. No, tunggu. He said, misalnya si Tom. Yang Tom berkata, saya tidak punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Jadi, I-nya di sini kan berarti si Tom, kan? Tom. Ini kita gak boleh pakai I, dong? Kita harus ganti jadi apa. Tom itu laki-laki. Jadi, kita pakainya? I. I. Betul. I. I want to have in. He would. Wooden. Ya, yang wooden. He wouldn't. Wouldn't have enough time to finish the job. Good job. Ya, bagus. Number two. She asked me, Could you help me with my lunges? Lunges. 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 She asked me if she could. If I could. If I could help me. If I could help me. Ini diganti siapa? She asked me. Berarti, orang itu. Orang itu, orang-orang itu. Girl. Help she. Help she. Help. Eh, kok jadi she? She di belakang jadi aja. Help her. With? With her lunges. Baggage. Baggage. Bagus, bagus, bagus ya, terima kasih, Hermione. Terima kasih, Noreenis. Ya, now call in ya, now call in number three and four, please. They ask us, are you going anywhere at the weekend? And they ask us if I, if I, we, 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 betul, if we are going, we, we are going, we are going, if we, we are going, we are going, anywhere, anywhere at the weekend. Ya, bagus, oke, next, number four, masih call in. She told him, don't worry. She told him, Do not, do not, jadi apa tadi? Do not worry. She told him, don't worry, she told him. Do not worry. We, sama aja, bukan, ya. Coba yang mana, nih, kayu? Do you know, how? Do not, kalau if we change into indirect, what we should use? Do not, jadi not to, ya. She told him, not to. Not to worry. Wah, bagus, coba, Colin, baca. Okay, she told him, not to worry. Okay, very good, ya. So, you know already, if do not, become? Not to. Not to, ya. Well done. Thank you, ya. Hermione and Colin, do you want to choose a friend? I want, I want it. I choose, I choose Misa, please. Misa, ya. Okay, yeah, thank you, ya. Hermione and Colin, ya. Yes, miss, thank you. You're welcome. Okay, the next one is Misa, please. Yes, please. Hi, miss. Hello, Misa. Itu gambar foto Misa, aku kecil, ya. Iya. Thank you. Okay. Now, please continue number five and six. Ada yang mau ditanya enggak sebelumnya? Ini apa, miss? Ini direct-direct yang kemarin kita belajar, loh. Kamu ikut enggak? Enggak. Ya. Oke, miss, review sebentar. Ini kan kemarin itu formatnya yang positif atau negatif, atau kalau pertanyaan agak berbeda, ya. Dari present diganti ke past time. Nah, jadi, kalau will not, jadi won't, wouldn't, ya. Cool tetap cool. Nah, kalau are you going, kalau bentuk pertanyaan, kita tidak pakai if we were going, tapi, sorry, if were you going, tidak. Jadi, kalau untuk yang pertanyaan, subjeknya di depan, baru nanti mengikuti tenses-nya apa, yang present jadi ke past, ya. Jadi, tidak boleh seperti format pertanyaan yang to be-nya di depan. Tapi, harus subjeknya di depan, baru to be. Oke, kalau pertanyaan seperti itu. Kalau do not, kita ganti jadi not to. Enggak ada perubahan tenses, cuman dong. Do not, jadi not to. Nah, Nisa, kalau bingung, kita coba sama-sama, ya. Jadi, sambil belajar, sambil latihan, ya. Please read the ask us. They ask us, what time does the party start? Ya. They ask us. Ya, baca. They ask us. Ya. What time, tetap kita pakai, ya. What time does the party end? So, start code jadi end. Tidak boleh, ini, ya, diganti soal. Nah, karena di sini das, kan, dalam bentuk pertanyaan. Kan, tadi, yang sudah dikasih tahu, nih, dalam bentuk pertanyaan, kita tidak boleh mengikuti format yang to be ataupun kata infinitifnya di depan. Tidak boleh. Jadi, kita harus setelah pertanyaan, kita kasih subjeknya the party. Nah, start-nya, karena ini present, kita ganti ke past 10. Start past 10-nya apa? Start-nya. 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 Nah, start-nya. Jadi, do, does, did-nya tidak diperlukan lagi untuk pindahannya. Jadi, langsung what time? Start-nya. Oke? Saya baca lagi. They ask us, what time the party started? Ya, good. Itu ya. Terus, nomor 6, coba. She said, I can get home on my own. Ya. She said that she can go home. Si Ken, kalau Ken harus diganti past 10-nya dari apa? Kult, ya. If she could get home on her own. Oke. Thank you, ya, Nisa. Miss, can I choose? Yes. I choose Tirza Namika, please. Oke. Ya. Thank you, ya, Nisa. You're welcome, Miss. Ya. Hello, Tirza. Hi, Miss. Ya. Yo, continue. Number 7 and 8, please. They say, we haven't been to the art gallery for a long time. Ya. They say that we have not been to the art gallery for a long time. Ya, disini Tirza harus lihat, karena day yang berbicara, kita ganti ya, win-nya jadi apa? Us. Untuk di belakang. Untuk yang di depan apa? Papainya. Sebentar, Miss kasih tahu nih. Basic. Mereka berkata, waktu itu kan mereka lagi ngomong nih, kita ada art gallery nanti untuk waktu yang lama. Nah, jadi kita sebagai orang yang mendengarkan mereka berbicara kan, jadi mereka yang di sana kan bilangnya kita. Nah, kita ngomong lagi ke pihak ketiga. Win-nya jadi apa? We-nya jadi mereka kan, day kan? Karena we yang di sana itu maksudnya kita yang pada saat mereka berbicara. Nah, jadi kita yang mendengarkan mereka, dan kita bilang mereka dong. Harusnya ini we-nya disini jadi day, benar nggak? Oke. Karena yang berbicara itu mereka, day. They said, jadi bukan we lagi, jadinya apa? They said. They said that we have not been to the art gallery for a long time. Yeah, have not-nya disini diganti jadi apa? Past time-nya. Has, have, jadi. Had, ya. Had not. Haden. Haden been? To the art gallery. Gallery for a long time. Oke. Next, coba nomor 8, biasa. He said, I'll think about it. Yeah. He said that he will think about it. Nah, ini benar. Diganti di, tapi jangan pakai will. Will-nya diganti jadi? That. He said that he is about, he will think about it. Will, biasa, dan apa ya? Ini kasih clue. Can jadi clue. Kalau will jadi? Ayo, can become clue. Shall, should, will? Would. Yeah, would, ya. Nah, good. He would? Think about it. Yeah, bagus. Very good, ya. Thank you, Tia. Do you want to pick a friend? Hi, yes, miss. I think I will pick Caroline. Caroline, okay. Thank you, ya. Tia, Caroline. Hello. Caroline, please. Hello, miss. Hello. Yeah, you're a pick by Tia Sza. Now, please continue number nine and ten. Okay, miss. She said, I should have born at my mother. She said that she, ma, she pointed mother have sold. Sorry, boleh diulang. She said that she. She said she, mother. She, mother. Oh, she, mother. Ininya, kamu lihat nih. Kalau udah ada, airnya kan di sini diganti she. Jadi, kita tetap ikut ya. Should, karena sudah diganti. She should. Tinggal ikuti yang she should have. Home. Home. Her. Mother. Her mother. Boleh tolong dibaca lagi? She said that. She said she should have born at your mother. Oke. Kamu ngerti kenapa I-nya diganti she? Ngerti. Ya, karena yang berbicara itu she. Jadi, di sini-nya I-nya ini adalah she, bukan I, saya. Oke. Terus, number ten. He asked me, do you understand the rules of the game? The rules of the game. Jadi, jangan dibaca rules ya. The rules. Tinggal ditambah S dikit. Coba diulang. He asked me, do you understand the rules of the game? Okay, good. Terus, bagaimana? He asked me if? He understand He asked me if? If he understand the rules of the game. You-nya diganti jadi siapa? He He? Kenapa he? Nah, pelan-pelan coba. He asked me. Dia tanya saya, apakah kamu mengerti? Nah, sekarang kamu-nya itu jadi Ganti I ya? Iya dong. He asked me if I understand present jadi past tense. Jadi apa? understand jadi apa past tense-nya? I understand. Ini, teman-teman harus ingat belajarin lagi ya. Yang regular-irregular. Coba dibaca lagi. He asked me. He asked me, he asked me if I understood the rules, the rules of the game. Okay, very good. Ada yang mau ditanya, Caroline? Enggak. Enggak ya. Oke, kamu mau pilih teman enggak? Iya. Oke, Ibu? Mau pilih... Siapa tegit? Pilih siapa? Karissa, please. Karissa. Karissa ya. Oke, thank you ya. Caroline. Iya, Miss. Thank you, Miss. Welcome. Halo, Karissa. Halo, Miss. Ya, berapa ke nun? Ya, Karissa sekarang nomor 11 dan 12 ya. Oke. You ask him. Will I see you again? Si Asim is. Nah, ini pelan-pelan. Coba dimengerti dulu. Karissa. Nggak usah tepat-tepat, nggak apa-apa. Dia menanyakan, dia, boy, tanya ke girl, apakah saya bisa ketemu kamu lagi? Jadi yang sayangnya di situ siapa? Coba. Boy atau girl? She asked him. She-nya di sini, him-nya di sini. She asked him, will I see you again? Jadi, alunya di sini, si girl atau si boy? Oke. Girl. Girl ya. Jadi gimana? She Asim is. Akhirnya tadi kamu bilang girl. Jadi girl-nya itu diganti jadi apa? Pronom. She dong. Jangan her. She will, karena di depan. She will, jadi? Would. Would. See? See him again. Yeah, bagus. Okay. Next. Number 12. She told him. Wait until I get back. Yeah. She told him. She told him. She told him. She told him. She told him to wait until she get back. Okay. Very good. Until she get back. Karena get, diganti jadi got. Ya. Coba tolong baca lagi. She told him. She told him to wait until she got back. Oh. Okay. Okay. Bye. Terima kasih. 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 Oh, sudah connect. Sudah bisa ya? Oke, kalau gitu coba kita lanjut ya. Miss mau buka yang tadi dulu ya. Sebentar. Minta waktunya sebentar ya. Mau connect yang device 1 dulu ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. bingung nanti. Terima kasih. Terima kasih. selesai. Terima kasih. Selamat malam. Hello, kita panggil. Good afternoon, Dave. Hello, Dave. Good afternoon, Dave. Good afternoon, Dave. Good afternoon, Dave. Good afternoon, Dave. Yeah, Dave. Can you ask? I want... I want... How about five? what number one can you help me to answer number one please and two he will come tomorrow she told me that he would come tomorrow okay good how about number two I see the clouds he told me that she saw the clouds so expression become past yeah yes will become world yeah okay do you want to ask some no can I do more do okay you can do more number three one more yeah I want until five five okay biar yang lain gantian boleh tiga number okay bisa ya okay my mother is taking the best to work tomorrow he told me that his mother will take the best to work tomorrow which one three because this is a future tense yeah so which one is taking must taking or will take will take no is taking present continuous become past continuous what is taking was taking okay very good thank you Dave do you want to choose a friend do you want to choose a friend but I don't know which is already picked yet okay do you want to ask about direct indirect how about let me check the participants how about is Evelyn here who Evelyn Evelyn okay thank you ya Dave Evelyn you're welcome miss disini gak ada Evelyn ada ya Evelyn Dave gak ada Evelyn oh I don't know let me check once again oh how about Melvin Melvin okay thank you ya Dave Melvin please Melvin no response phone oke kalau gitu yang lain dulu ya oh how about Matthew dan Matthew Matthew ya kamu pilih siapa Matthew Matthew oke hello Matthew thank you thank you thank you thank you thank you thank you Matthew so long you following number number four five can you help unmute unmute lagi hello hello hi Matthew bisa tolong jadiin saya co-host Kemos or Mr. Tony oke miss ya thank you Kemos ya now Matthew turn ya oke Matthew well how many numbers do you want two two okay Matthew number four and five please I told her that I will call you yeah will become cool yeah good next number five she told me that she I have been there yeah very good have been have been become have been yeah okay next thank you yeah Matthew do you want to choose a friend who no Theo no 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 I don't want to choose okay yeah thank you yeah Matthew ada yang mau ditanya nggak so far so good oh no yeah ada yang mau ditanya no no okay kalau gitu thank you ya Matthew keep up okay sekarang miss kalau gitu yang pilih ya okay most do you want to choose a friend okay yeah who's next the next one is Tirza please Tirza Tirza udah okay kalau nggak gini Kemos tadi kan belum not yet miss this equation not yet yeah not yet Kemos how many numbers do you want two numbers two numbers setelah itu pilih satu temen lagi ya Tirza udah nanti yang lain ya oke number six and seven please I will be studying tomorrow I told him that I will be studying tomorrow will become world very good number seven open the window he asked me to open the window okay very good yang three last number who's next next one is Caroline please Caroline juga already coba yang lain dulu ya okay Mayoni Nisa Dave already Tirza already Caroline juga already Federick Federick udah belum lupa yang mana jessie belum jessie jessie please hello miss hello good afternoon jessie 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 number 8 9 10 penutup sekalian okay miss i i am she told he that she is happy nah sekarang ini udah present smr kamu harus ganti ke past 10 jadi apa she she told me that she she was happy yeah good number nine i have seen the movie he told you that he he will have seen that movie kok ribet amat have seen kan present perfect ganti aja ke past perfect has have itu jadi apa have seen udah gitu ya coba baca lagi he told me that he 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 told me that he seen the movie okay good the last one number 10 i am flying to india tomorrow he told me that he he is flying tomorrow tidak boleh tadi udah dikasih tau smr present jadi past 10 that he he told me that he was flying tomorrow oke good ya kita cek dulu nih ada lagi yang mau diputulin gak coba ya nah kalau pokoknya request pakainya to open the window wheel jadi world left head smr jadi lost world present jadi past ya sepertinya udah semua udah oke ya kita cek ya oke all done yeay semuanya bener very good gak keliatan ya kotaknya disini ya di screen semuanya ada well done you score 10 out of 10 coba ini lihat lagi deh yang disini kita cek ya coba lagi keluar gak gak keluar ya kalau gak keluar mis arahin aja ya sebentar kameranya ke arahin kelihatan gak gak terlalu gak terlalu sebentar burung burung ya oke tapi ini udah bener semua ya oke sebentar nah ini udah well done ya semuanya score 10 out of 10 di layarnya miss screen ya miss ya kalau gitu ada yang mau ditanyain gak Jessie ada miss yang tadi miss bilang itu yang will itu word itu pakai verb 3 ya miss semua present become past will jadi will ya oke miss untuk direct direct masih perlu latihan atau udah cukup minggu depan kita ke topik baru atau masih perlu latihan untuk direct indirect latihan lagi coba tolong di di apa sorry latihan lagi misalnya gak terlalu bisa oke sekarang miss mau voting dong yang ada disini ya tolong di chat kalau perlu ulang coba tolong ditulisnya di ulang atau kalau udah cukup tulis cukup mau cukup atau mau ulang latihan lagi latihan lagi topik baru cukup latihan tadi ada 2 3 oke banyak kan mana ulang atau cukup cukup oke terus yang respon baru itu coba kita lihat ya untuk chatnya cukup yang ulang ada berapa nih yang ulang 1 2 3 4 yang cukup 1 2 3 4 sama dong charlie chat 2 kali ya curang gak boleh sirsa juga yang udah chat udah oke kalau gitu 1 1 2 yang ulang 1 2 3 4 oke kalau gitu banyakkan mau ulang ya ya ini paling ulang 1 kali lagi buat yang campuran yang ada present lepas pas ke pas perfect tapi formatnya udah di mix ya gak cuman yang positif tapi ada yang pertanyaan biar teman-teman semua lebih ngerti ya oke setelah itu kita baru ke topik baru setuju setuju oke terima kasih thank you for today dan sorry banget tadi ada gangguan jadi sempat please thank you teman-teman udah tungguin dan Reiko juga bantuin tadi lihat untuk participant ya karena Miss gak bisa oke thank you thank you Miss terima kasih dadah semuanya dadah thank you Miss bye bye everyone bye semuanya dadah dadah bye everyone bye